Hai kembali lagi di channel RC venetik Oke seperti biasa sebelum kita lanjutkan video jangan lupa like share and subscribe pada channel ini besok hari ini dah baru saya dapat menghasilkan konten yang disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan Oke so hari ini saya akan membuat sedikit review ataupun ingin memberitahu sedikit sebanyak mengenai FJ45 daripada produk MN ini lah Oke apa yang korang tengok kedepan nih Oke adalah FJ45 saya yang telah diubah suai Oke nah yang telah dilengkapkan dengan beberapa aksesori aksesori 3D printer Oke daripada roll cash eh roll bar nih oke roof rack window mesh Oke dengan sidestep lah Oke untuk front bumper ini adalah sebenarnya daripada MN 99s Oke yang ini adalah saya menggunakan chassis MN 99s kira macam body swap oke masuk body FJ45 ke chassis MN 99s saya lah ya so yang ini dia punya front bumper so kalau orang tengok yang ini pun kira oke juga Kira 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 kira-kira kira kira kira-kira kira kira-kira kira-kira kira kira-kira mw macam fantasy FJ45 Oke dan Kalau di kalian kira-kira kira harga kira-kira kira-kira kira kira ser committed Jorge FJ45 kira-kira máximo nasibけて mbik Building Ini apa yang bagus dia ditelah sediakan tapak untuk pemasangan wynch-cala kira-kira kira-kin работ kira-kira 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 sesuailah juga dengan FJ45 kira-kira 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 kira-kirin cross Xi45 Kylieola tablet mari kita kira-kira kira-kira setines imagine Rhinpa Pak Cende drawn Paseng Episode интim Oke, FJ45 dia sangat berbeza dengan MN99S Oke, daripada beberapa komponen lah Oke, macam IAC Oke, daripada Servo Oke, Gear Excel Oke, dia sangat berbeza daripada MN99S Oke, sebab itu harga FJ45 lagi murah lah daripada MN99S Oke Untuk FJ Oke FJ45 yang original Oke Excel gear dekat dalam ni Oke, dia bukan macam yang siap datang Macam MN99S Oke, yang menggunakan Metal Oke, kira macam metal juga lah Oke, tapi Bila korang beli FJ45 Gear Excel dekat dalam tu dia menggunakan plastik lah Semua totally plastik Oke Plastik So Memang kurang bertahan lah Oke Daripada MN99S Oke, dan then Untuk Menggerakkan Steering link ni Oke FJ45 Yang original Yang menggunakan Dynamo lah Bukan menggunakan Sebo So, jadi kalau korang macam mau upgrade korang punya FJ45 EAC dia pun korang mesti tukar sekali Supaya korang boleh pasang port untuk plug sebo Oke, kalau macam Dynamo memang tidak dapat masuk ke Untuk EAC macam MN99S lah Untuk ESC macam MN99S lah Oke Tapi kalau macam korang ada barang Daripada stok Barang MN99S Oke Korang boleh masukkan Dekat sini Dekat FJ45 korang Sekali dengan sebo Plastik tu lah Oke Kalau siapa-siapa yang sudah upgrade Metal sebo Oke, jadi korang boleh guna Sebo yang original dekat MN99S Untuk pasang korang dekat korang punya FJ45 lah Oke Daripada segi moto Kalau FJ45 Dengan MN99S Adalah sama lah Oke Menggunakan standard moto Oke 260 Oke Tapi yang disini ini Yang ini telah di upgrade lah Yang ini saya pernah Sebelum ini saya pernah membuat review mengenai Moto ini juga 370 Oke Bagi Link rod Oke MN FJ45 Dengan MN99S Adalah sama lah Tidak ada beza Cesis Metal Sama Tidak ada beza Oke Pemasangan untuk Bodi Pun sama Tidak ada beza Oke Memang Masuk Dan tidak perlu memotongkan Potong Ataupun trim Pada mana-mana bahagian bodi lah Memang plug and play So Kalau macam korang Ada MN99S Oke Yang sudah siap dibuat Tapi korang ingin jimat budget Oke Dekat Shopee Ada jual Bodi sahaja Oke FJ45 Oke Kalau orang macam mau buat bodi swap Oke Korang boleh jimat dengan beli bodi Dan korang pasang Bodi FJ45 ni Dekat Cesis MN99S lah Tapi kalau korang macam ada Budget lebih Tidak ada masalah Korang boleh start Balik Dengan korang Pasang barang Oke Dekat korang punya FJ45 Tanpa membuat Bodi swap lah Oke Yang dekat sini Oke Saya buat bodi swap Oke Cesis MN99S Oke Tapi bodi FJ 45 lah Oke Yang MN99S Bodi itu masih ada Tapi Sekarang still Terdapat Beberapa project Yang perlu disiapkan Dengan bodi itu Oke So Nanti Kita akan tukar balik Bodi lah So For the time being Memang kita akan Pakai FJ45 ni lah Oke So Oh Oke Untuk Apa yang korang tengok Dekat bodi luar ni pun Oke Sudah dipotong lah Oke Sudah dipendekkan Sebenarnya Truck dia ni Kalau korang ikut Betul yang original Oke Dia ada Lebih kurang macam dalam Sinci macam ni lagi lah Panjang Oke Tapi yang ini telah dipotong Oke Dia di convert Bagi pendek Oke Kita pasang Roll bar ni Oke Dan dia punya fitting Cun-cun lah Oke So Accessory Oke Yang ni adalah Memang telah Didatangkan Daripada Dimensi FTL lah Oke So Kalau korang berminat Oke Dimensi FTL Oke Siapa-siapa sebelum ni Yang pernah Tengok di video sebelum ni Yang Yang Membuat Review Oke Mengenai barang Tidik printed Daripada Dimensi FTL Oke So Yang ni adalah Daripada Salah satu Daripada Barang-barang yang Dihasilkan oleh mereka lah Oke Yang ni Adalah Complete set Untuk korang punya FG45 Oke Kalau korang tidak ada Mau buat conversion Mana-mana Oke Memang Kalau orang mau pakai Original body Oke Cuma tambah Aksesori saja Salah pada orang Daripada Daripada potong Truck So Daripada Daripada Buat Beberapa Conversion lain lah Oke Ikut Cita rasa Masing-masing Tapi Kalau korang Mau lengkapkan Dengan Barangan Aksesori 3D printer Seperti ini Korang boleh Bada dekat Dimensi FTL lah Dia ada Full set Memang di Full set Barangan Aksesori Untuk FG45 Oke Oke Roll bar Roof rack Winnow mesh Dengan Oke Memang Ada Dairang buat Untuk Aksesori yang Jambil lah Full set Oke Untuk body kit FG45 Setakat ini belum ada So Oke Cuma barang-barangan Aksesori seperti ini Sejalah Oke Yang dihasilkan oleh Dimensi FTL Dimana Di masa akan datang Mereka akan menghasilkan Body kit untuk FG45 So Kita Follow up Sejalah Siapa-siapa yang ada Memang mengikuti Page Seller Dimensi FTL Oke Korang boleh Bagi suggestion Dengan dia Oke Supaya dia boleh dapat Menghasilkan lagi Banyak barang lah Di pintu selepas ini Oke Rasanya Itu saja Daripada video kali ini So Kalau korang Mempunyai sebarang Persetanyaan Persoalan mengenai FG45 ini Oke Korang boleh Komen dekat video Oke Komen dekat video Oke Apa yang korang perlu tahu Nanti saya akan jawab Dengan memberi lagi Keterangan yang lebih lanjut lah Oke Itu saja Kita berjumpa lagi Di video kali datang Oke Terima kasih Terima kasih